Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa 5M Production yang dimulakan Allah SWT Kali ini kita akan belajar mengaji di program Yuk Mengaji Nah, padahal kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyambung ayat pertama dan kedua dalam surah Al-Ikhlas Loh, emang kenapa Ustaz? Selama ini kan biasa saja kali Nah tidak, surah Al-Ikhlas ini surat yang luar biasa Mempunyai cara baca khusus yang jarang kita ketahui Karena di musab Indonesia atau di musab Timur Tengah tidak ada tanda pada kata tersebut Perhatikan cara membacanya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nah itu kalau tidak disambung Tapi kalau kita mau menyambung Ya, ahadi dengan allahu Caranya perhatikan Qul huwa allahu ahadunillahussomadi Nah, beda kan? Perhatikan sekali lagi Qul huwa allahu ahadunillahussomadi Nah, jadi perhatikan disini Cara bacanya Diberikan nun bantuan Ya Jadi, dalam pembahasan tajwid Ini, tanwin Ketika kita baca ahadun Itu berakhiran nun kan? Sukun Kemudian ada pun Hamzah wasul disini Dia juga sukun Ya Jadi, dua sukun yang bertemu Gimana caranya Agar terlepas Ya, dari Ini Ya, karena Orang Arab tidak bisa membaca dua sukun Kecuali Ya, menurunkan Horuf Tanwin ke bawah sini Ya, menjadikan horuf nun Ya Jadi, caranya Perhatikan Ya Jadi Ini Ya Dommatain Ya, jadi Dikasih dommat saja Kemudian Diberikan huruf nun Di bawah sini Dan dikasrohkan Ya Orang biasa menyebut namanya Nunwiqoyah Ya Mudahnya Ya Jadi Seperti itulah Ya, coba kita baca lagi Qul huwa allahu ahadunillahussomadi Nah, seperti itu Dalam musyab Ini kami memakai musyab Internasional Ya Internasional Dia memakai tanda Hamzah wasol Seperti ini Ya Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini Hamzah wasol Bukan Hamzah kotok Yang bisa langsung dibaca Yang berbeda ketika Musyab Indonesia Perhatikan Ya, musyab Indonesia Ini dia Ya Ini Dia memberikan harokat disini Ya, menandakan Fathah Ya Tetapi Kalau ketika kita membacanya Menyambung Maka jangan Katakan Qul huwa allahu ahadunillahussomadi Itu salah Ya Sebagaimana yang sudah saya jelaskan Ya Ini mirip Ya Tetapi Musyab Indonesia Rata-rata Kebanyakan Ya Memiliki tanda khusus Ketika Ya Hal-hal yang seperti ini Ya Contohnya Dalam surah Al-Qiyamah Ya Atau Al-Jum'ah Ya Ini dalam surah Al-Jum'ah Ya Lahwanil fadduh Ya Jadi ini Tanwin Bertemu dengan Ya Hamzah Hamzah Wasol Ya Jadi Tanwin Ini dia Tanwin Bertemu dengan Hamzah Wasol Lahwanil fadduh Ya Jadi caranya Lahwanil fadduh Tetapi ini kan ada Bantuan Ya Dalam musyab Indonesia Ya Dalam Su' Al-Ikhlas Tidak ada Karena Asalnya memang Dia berhenti Ya Makanya kita perlu Mengetahui cara Membacanya Ya Walaupun Dalam Dup Tulisan ini Ya Allah Alam Kenapa harus Dipakai Tanwin Dua seperti ini Bukankah Harusnya dihapus Ya Seperti ini Sebagaimana Dalam Surah Al-Qiyamah Berikut ini Ya ini dia Ya ini surah Al-Qiyamah Benar ya Tanpa Tanwin Ya Jadi Orang Insya Allah Tidak akan salah membaca Tetapi Tidak tahu Pada surah Al-Jum'ah Dan saya punya Cetakan dua Cetakan Seperti ini Cetakan Musyab yang ini Tikror Sama Dan rata-rata Seperti itu Cetakan Harusnya Harusnya Ini Tanwinnya Cuman satu Ya Satu dihapus ini Agar Pembaca Bisa Mengetahui Lahwanin Farduh Jangan sampai dibaca Lahwan In Farduh Ya Seperti itu Ya ini pandangan Kami Pribadi Ya Nah seperti itu Kembali lagi Ya Kesini Jadi jangan sampai Ketika Ketika ingin menjambung Jangan baca Al-Hadun Allah Sama Ya Ulang lagi ya Ya Bismillahirrohmanirrohim Qul huwa Allahu Ahadun Nillahu Assomadi Nah Seperti itu Harap Buka Kita ingin Menyambung Semua Maka Tidak ada Masalah Ya Dibaca Sesuai Dengan Harokat Yang ada Contohnya Allah Assomadu Lam Yalid Walam Yulade Walam Yakullahu Kufuan Ahadi Seperti itu Dimana Para pemeriksa Ya Baru tahu Atau sudah tahu Silahkan Ya Komentar Di bawah ini Bagikan Video ini Ketika ini Bermanfaat Agar yang lain Bisa Mendapat Faedah Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.